Mau tahu jahatnya orang yang sangat tulus Dia akan rela melukai dirinya sendiri Demi untuk melihat orang yang dia sayangi tidak terluka Dia rela memberikan semua kebahagiaannya demi untuk orang yang dicintai tidak merasa kesepian Dia rela mengalah dan mendengarkan, walaupun isi hatinya sendiri tidak pernah didengarkan Dia tidak akan pernah berbalik untuk menjahatimu, justru dia akan jahat terhadap dirinya Dan orang tulus tidak pernah mundur selangkahpun, walau hatinya sudah tersayat berkali-kali Percayalah, orang yang bersedia mendengarkan keluh kesah kamu adalah orang yang benar-benar tulus padamu Jangan pernah sekali-kali memperlakukan mereka dengan buruk Pada zaman sekarang sedikit orang yang mau mendengarkan keluh kesahmu tanpa menghakimi kamu atau menyebarkannya Mau tahu seberapa tulus orang menyayangimu, cobalah lihat setelah kamu menyakitinya, dia tetap akan berbuat baik kepadamu masih tetap menghargainu dan memaafkannya Percayalah di orang yang benar-benar benar-benar tulus, karena belum tentu kamu menemukan orang yang seperti dia Ingat, orang tulus tidak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya Itulah sebab mengapa ada sebuah kalimat, hargai selagi ada Semoga bermanfaat Wafa Arshi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!